Halo semuanya, halo sahabat youtube bertemu kembali bersama Bang Arief di channel Inflon Road Indonesia, selamat pagi dan kita berada di jalan raya Kalimalang yang berada di sisinya tol Becakayu, nah ini adalah kawasan dimana area Kalimalang, mungkin di sebelah sana, di belakang kita ada ponok kelapa, durian sawit di sekitar sini, dan kemudian juga ke arah ponok bambu nah ini salah satu jalan yang dipergunakan oleh masyarakat dan warga untuk menyeberang, menyeberang tol ya, tadi ada kapin sebenarnya di belakang kita ini adalah jalan menuju antilop raya yang nantinya di depan kita akan lihat akses jembatan tol yang baru dimana sudah terpasang si box girder, dan itu hanya bisa dilewati oleh kendaraan yang tingginya di bawah 1,7 meter cukup ramai sebenarnya jalan ini, karena satu-satunya, enggak satu-satunya selain kapin, ini cukup besar dibandingkan dengan yang di sekitar belakangnya Kodam jembatan yang tall dari Kodam menuju ke arah Jatiwaringin yang cukup sempit ya, kita maju ke depan dapat kita lihat ya, kendaraan-kendaraan yang lewat di sini adalah kendaraan yang kecil terutama yang sedan motor tentunya dapat lewat kemudian, kita tidak lihat kendaraan yang tinggi dan cukup besar karena tentunya si batas dari si portal nanti ada juga portal yang dibuat di jembatan ujung kiri kanan jembatan untuk memastikan kendaraan yang lewat tidak melebihi portal tersebut ya, area sini masuk dalam kelurahan Jati Cempaka kemudian Jati Cempaka sendiri terbelah juga oleh tol Jakarta Cikampe atau Jakarta Jati Meningun Jukara Halim dimana ada RW-RW nya ini kita coba kita sudah mau sampai ke arah jembatan nah, di depan sana ada portalnya dan ada petugas yang menjaga masuk ya terima kasih ya, ada petugas memastikan kendaraan kita masuk lewat atau tidak jadi, ini adalah portalnya oke, kita lewat ini girdernya ini si jembatan betonnya ya kita akan parkir terlebih dahulu sambil melihat kendaraan di depan di sana si para petugas ya memasang dari apa ini nampaknya akan menggerakkan kembali si girdernya menuju ke arah depan kakinya ya kakinya yang ini kaki itu nantinya akan turun ke arah sana ya ke arah bawah masuk ke dalam tunnel jadi yang lewat ini kalau kita misalnya gak lewat berarti harus mundur beri beri biasanya ada Kang Nur di sana ya ini kita lihat langsung dari jarak dekat si para pekerja kemudian si gilder betonnya sebesar ini oke nampaknya akan giliran kita bismillahirrahmanirrahim oke pas ya alhamdulillah ini benar-benar 1,7 meter ah udah ada gores-gores juga di bagian atas nah ini adalah warga-warga yang berasal dari arah jati waringin kita putar dulu atau pondok gede atau jati cempaka sendiri kita akan balik lagi alhamdulillah kita sudah lewat makanya maka dari itu kita akan coba kebalikannya tentunya sama aja ya ya ada bapak-bapak di sana lagi memperhatikan kita antri ya di mobil memang diarahkan ke bagian kanan karena bagian kiri sudah lebih turun ya dan itu diperuntukkan bagi motor ini bapaknya ini bapaknya ini bapaknya ya karena tadi sudah lewat oke sedangkan untuk jembatan sedangkan untuk jembatan pengganti ya pekerjaannya masih berlangsung di sana disitu pengocoran berlanjut oke ya kita pindah lagi kemari oke oke kita berhasil melewatinnya ya dan ini adalah lumayan tinggi ya hampir 1,67 ya atau 168 cm lah tinggi kendaraan baik terima kasih sahabat semua perhatiannya semoga si apa namanya konstruksi layak kereta cepat itu dapat segera turun menuju ke arah ruangan ya dan warga sendiri disini sudah sudah memberi sepakat ya ternyata juga motornya dapat lewat kemudian kendaraan mobil atau kendaraan yang lebih tinggi dari motor tentunya tentunya nggak boleh lebih tinggi dari 1,7 itu dilewatkan di bagian jembatan yang agak lebih tinggi ya jadi di bagian kiri kalau ke arah belakang kita atau di bagian kanan pokoknya bagian jembatan yang lebih tinggi untuk ini ada satu Innova kita tidak tahu kemarin kalau nggak salah Innova nya mundur ya ya kita kembali ke Kalimanang terima kasih salam sehat selamat pagi